Dan Alia setuju nih, tapi ketika diperhatikan, mereka berdua malah salting sendiri dong, kepeseng. Yo, yo, pereka bareng. Tengberiki admin pada ngelanjutkan alur cerita anime Togidogi Busuto Rusia episode 11-12 nih. Wah, udah tamat aja nih, rek. Kus kau sapa-sapa sih lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum itu, mari kita katakan passwordnya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hmm, kepeseng. Kisah sebelas, kita dibawa flashback ketika Kuze masih kecil. Dimana Kuze berusaha untuk membuat ibunya bangga kepadanya. Tapi semua usahanya itu tidak dihargai oleh sang ibu. Dan pada akhirnya, Kuze menyesal kenapa ia berjuang sendiri. Dan ternyata, itu adalah mibi buruk yang selalu menghantui Kuze. Dan sekarang, Kuze sedang terkena flu. Nah, di pagi hari itu, Kuze ke dadangan tamu spesial nih, yaitu Alia. Alia diberitahu oleh Yuki kalau Kuze sedang sakit. Makanya Alia datang untuk menjungkuknya sekaligus membawakannya obat. Tapi, Alia juga disuruh Yuki untuk menemani dia nih, sekaligus menjaganya. Eh, sontak lah. Kuze cengkel kepada adiknya tersebut. Tapi, Alia berbohong dong soal itu. Nah, saat masuk ke dalam, Alia sedikit kaget karena kamar Kuze berbau laki-laki. Yang tahu baunya? Komen di bawah, re. Kemudian, Alia menawarkan Kuze bubur atau borsit. Bedanya sih, cuma sayuran sama nasi yang dileburkan saja, re. Dan karena pembuatan borsit sangat lama, Kuze memilih bubur saja. Makanya, Alia langsung meminjam dapur Kuze. Nah, ketika berada di dapur, Alia sangat senang karena Kuze masih menyimpan kelas yang ia berikan dulu. Dan singkat cerita, buburnya pun jadi. Kuze kesenangan sendiri nih ketika melihat Alia yang memakai celemek. Brr! Kebensi! Lalu, ketika Kuze mencoba bubur buatan Alia, eh ternyata bubur Alia sangat enak. Yang membuat Alia langsung tersipu malu. Dan Alia bertanya di mana orang tua Kuze. Kuze jujur kalau orang tuanya sedang bekerja dan ia tidak punya ibu. Singkat cerita, setelah meminum obat dan menghabiskan makanannya, Kuze akan tidur dulu. Tapi Alia tidak mau pulang dulu karena akan belajar di luang tamunya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ternyata Kuze tertidur lumayan lama dan menganggap Alia sudah pulang. Tapi ternyata... Ya, ada Ayano yang sedang berdebat sama Alia. Sebab mereka berdua rebutan untuk merawat Kuze. Hingga pada akhirnya, perdebatan itu dimenangkan oleh Ayano karena Alia harus mempersiapkan acara besu. Nah, setelah Alia pamit pulang, Ayano menghidangkan porcit buatan Alia sebelumnya yang ternyata juga sangat enak. Lalu Kuze meminum obatnya lagi yang langsung membuatnya menghantuk. Tetapi si Ayano ingin tidur dong di samping Kuze untuk menjaganya. Sontaklah Kuze melarangnya dan langsung memerintahkan Ayano untuk tidur di kamar Yuki saja. Singkat cerita kekesokan harinya, tak disangka Kuze tertidur lumayan lama lagi. Sampai ia terlambat untuk pergi ke sekolah. Dan kenapa Ayano juga tidak bersekolah? Sebab ia lebih memintingkan tuannya dibandingkan sekolahnya. Makanya Ayano langsung mempersiapkan sarapan untuk Kuze. Nah, setelah makan, Ayano memberikan Kuze obatnya lagi. Tapi Kuze merasa curiga dengan obat tersebut dan menyuruh Ayano untuk mengambil bungkusnya. Dan setelah memeriksa, ternyata obat itu membuat penggunanya menghantuk. Sontaklah Kuze marah dan bertanya apakah Yuki menyuruh Alia membeli obat ini. Karena tidak dijawab, Kuze memutuskan untuk segera pergi ke sekolah. Tapi Ayano bilang bahwa Kuze sudah terlambat. Waduh, kenapa nih? Beneran dong, pirasat Kuze tentang Alia terjadi. Karena sekarang Alia sedang murung dan merasa gagal. Dan semua itu berawal di bagi hari kemarin ketika Yuki memanggil Alia memberitahu Kuze sedang terkena flu. Lalu menyuruh Alia menjugunya sambil memberikannya obat dengan resep yang sudah ia berikan. Tapi sebelum itu, Yuki mengajak Alia sebagai tamu masuk ke siaran tengah hari sekolah nih. Semacam radio sekolah, re. Dan itu juga kesempatan bagus untuk Alia mengambil banyak pendukung. Awalnya Alia menolak, tapi Yuki memaksa dan berjanji tidak akan membicarakan tentang rapat umum kemarin. Maka tetapi Alia terheran-heran ketika melihat Yuki dengan ekspresi psikopatnya ingin menang darinya. Selain itu, Yuki jujur kalau ini adalah kesempatannya untuk menghancurkan Alia. Karena Kuze sedang sakit dan tidak ada di sini. Tapi Alia tidak ketakutan dan pede, pasti ia akan bisa memenangkan pertandingannya nanti. Meski tidak ada Kuze bersamanya. Namun keputusannya itu salah. Sebab di hari ini sepulang sekolah, saat siaran berlangsung, tiba-tiba Yuki meminta maaf atas kejadian kemarin. Sebab Yuki tidak mau kehilangan teman berharganya seperti Alia. Hmm, perketek. Lalu, Yuki memberitahu alasan kenapa ia ingin sekali memenangkan pemilihan ketua OSIS kali ini. Dulu, Yuki mempunyai seorang kakak yang lebih menonjol darinya. Seperti itulah, keluarganya berharap banyak kepada sang kakak. Tapi setelah kakaknya tiada, semua tanggung jawab itu ditanggung oleh Yuki. Eh, sontaklah Alia yang mendengar itu pun kebingungan. Sampai membuat dirinya gugup dan tidak bisa berbicara saat siaran berlangsung. Guze yang mendengar itu tidak kaget sebab Yuki sangat suka memainkan psikologi musuhnya. Guze yang melihat Alia cemas pun langsung menenangkannya dan mengungkapkan kalau Alia sedang masuk ke perangkap Yuki. Sebab siaran di hari ini tidak begitu manfaat untuk mengambil pendukung karena setengah dari murid di sekolahan ini sudah pulang. Atau kata lain, Yuki sedang melakukan rencana pertamanya dengan membuat Alia patah semangat dan frustasi. Tapi Alia terheran-heran lagi sebab Guze tanpa sengaja tersenyum dan menikmati rencana Yuki. Tapi Alia yang melihat ekspresi itu malah salting sendiri dong dan kepesing. Tapi Alia masih bimbang karena tujuannya menjadi osis cuma keinginannya pribadi. Tapi Yuki ingin menjenjung tinggi nama keluarganya. Terlebih lagi untuk menggapai pencapaian kakaknya yang sudah diada. Tapi Guze langsung menghentikan kecemasan Alia dengan menyemangatinya sampai seperti orang yang sedang menembak cewek. Sontak lah Guze malah salting sendiri dong, kepesing. Tapi karena itu Alia menjadi tenang kembali. Dan Guze sadar kalau si Adi menganggap kakaknya sudah tiada. Lalu tak lama kemudian datang Nonoa bersama Taniyama yang meminta maaf atas kejadian kemarin. Alia memaafkan mereka yang membuat Taniyama merasa tersanjung melihat Alia yang tidak mengaku kemenangannya. Dan ingin bertanding secara adil. Tapi Taniyama juga mempunyai harga diri untuk menebus kesalahannya dan akan melakukan hal itu ketika upacara penutupan nanti. Tapi Guze melarangnya sebab Taniyama bisa melakukan dengan cara yang lain. Yaitu masih rahasia re. Mendengar itu Taniyama mencoba memikirkan tawaran Guze dan masih heran kenapa Guze mencalonkan diri bersama Alia. Tidak bersama Yuki. Tapi setelah mengetahui Alia mempunyai tujuannya tersendiri. Taniyama pun setuju. Setelah itu Nonoa juga akan membantu mereka. Kisah 12 Kemudian Guze dan Alia latihan untuk upacara penutupan besok. Namun terlihat Alia sedikit gugup karena dibandingkan rapat umum kemarin. Siswa yang akan melihat nanti akan sangat banyak dan akan memenuhi autoderium. Makanya Alia bertanya bagaimana cara Guze supaya bisa public speaking. Namun Guze juga bingung menyarankan apa sebab kunci utamanya adalah pengalaman. Makanya Guze hanya memberikan rahasia supaya Alia tidak merasa gugup. Nah setelah memberi tahu caranya Alia akan mencobanya dan akan berlatih. Kemudian datang Yuki bersama Ayano yang menyemangati mereka berlatih. Namun seperti yang kita tahu Yuki sekarang memperlihatkan sifat aslinya. Tapi hal itu tidak membuat Alia takut dan malah berterima kasih. Gara-gara kejadian kemarin Alia bisa mengevaluasi dirinya tentang kenapa ingin menjadi ketua OSIS. Makanya Alia akan menunjukkan tujuannya di PT 2 itu besok. Namun terjadi perdebatan di antara Guze dan Yuki tentang persaingan mereka. Namun suasana langsung mencair ketika Kenzaki dan yang lain pun datang. Ya tujuan Kenzaki datang untuk menentukan siapa yang akan berpidato pertama besok. Dan karena di tahun lalu mereka menentukan dengan batu kertas gunting, Yuki tidak keberatan nih. Namun Guze ingin memberikan saran dengan melempar koin saja supaya itu lebih adil. Dan yang melempar koinnya adalah orang di luar kandidat. Makanya masa menawarkan dirinya. Nah peraturannya, siapa yang pilihannya benar dia yang akan memilih gilirannya sendiri. Lalu ketika Masya melemparkan koin itu, Yuki langsung memikirkan strateginya. Dan seperti dugaan Guze sebelumnya, kalau Yuki menang pasti Yuki akan mengambil giliran pertama. Sebab itu bisa membuat mental Alia ngedown sekaligus bisa mendapatkan banyak sekali tepukan. Tapi Yuki juga bimbang sebab jika dia memiliki giliran kedua, Yuki bisa melihat strategi kakaknya terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya Yuki memutuskan untuk giliran pertama saja. Lalu ketika Alia menepak koinnya, eh ternyata Alia salah nih. Sehingga Yuki lah yang memiri giliran pertama. Sehingga dipuduskan giliran pertama adalah Yuki dan kedua adalah Alia. Singkat cerita, upacara penutupan pun dimulai. Seperti biasa, setiap organisasi sekolah memberikan sambutan masing-masing. Dan tiba waktunya Yuki untuk berpidato. Di pidatonya, Yuki kali ini ingin memberikan sedikit visi misinya. Yaitu Yuki ingin sekolah ini bisa lebih maju dengan pendapat para murid-murid. Dengan cara melakukan pungutan suara. Karena cara ini sudah tidak dilakukan beberapa tahun lalu. Dan Yuki ingin memunculkannya kembali. Selain itu, Yuki berjanji jika ia menjadi ketua OSIS, dia akan banyak mengadakan event-event. Terlebih lagi, dia sudah berpengalaman menjadi ketua OSIS di SMP-nya dulu. Yang menjadikannya sudah berpengalaman. Sehingga pidato itu langsung mendapatkan banyak tepukan dari para murid. Nah, hal itu membuat Kuze dan Kenzagi kagum. Ternyata Yuki sehebat itu. Di sisi lain, Alia tidak gentar sedikit pun. Lalu selanjutnya, Ayano berpidato sebagai wakil ketua OSIS. Dan singkat cerita, Alia pun maju. Tapi sebelum itu, Kuze mengingatkan Alia kalau ini bukanlah pidato. Melainkan cuma perkenalan saja. Makanya Alia akan memperkenalkan diri seperti yang disarankan oleh Kuze. Awalnya, semua murid masih membahas Yuki yang pasti menjadi ketua OSIS. Namun, mereka semua langsung terdiam ketika Alia mengenalkan diri dengan bahasa Rusia. Ya, itu adalah saran Kuze untuk menghilangkan rasa gugup Alia. Sekaligus mengambil perhatian mereka. Makanya, Alia akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang dan jujur tentang dirinya. Meskipun Alia tidak pernah menjadi ketua OSIS, tapi Alia mempunyai satu hal yang dia banggakan. Yaitu bekerja keras lebih dari siapapun. Makanya, Alia yakin di suatu hari nanti, ia pasti bisa untuk melakukan tugas-tugas dengan baik. Meskipun belum pernah menjadi ketua OSIS, tapi ia berharap kepada mereka semua untuk membimbingnya. Dan bersedia mundur jika ia tidak pantas menjadi ketua OSIS. Ya, sontahlah Bidato itu membuat mereka semua langsung terdiam dan langsung bertepuk tangan. Nah, selesai itu dilanjutkan Kuze yang berbidato. Pertama-tama, Kuze menjelaskan kalau dia adalah wakil ketua bayangan saat SMP dulu. Lalu, Kuze menjelaskan kepada mereka semua kenapa ia sekarang memilih Alia ketimbang Yuki. Padahal dulu saat SMP, Kuze berpasangan dengan Yuki. Hmm, apakah Kuze selingkuh? Hmm, tidak. Lebih tepatnya, Kuze mencapakan Yuki. Dan mendukung Alia itu karena ketua OSIS diukur bukan karena pandai bekerja ataupun bertanggung jawab. Tapi, orang yang cocok menjadi ketua OSIS adalah orang yang bisa menari orang lain. Lalu, Kuze mengungkapkan bahwa Alia orangnya terlalu jujur. Sebab, ketika Kuze menyarankan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Rusia, Alia menurut saja. Makanya, sifat itu membuat Kuze ingin mendukungnya. Meskipun, mereka tidak percaya kepada Kuze. Kuze ingin memberitahu satu fakta kepada mereka semua. Kalau ketika Alia terpilih menjadi ketua OSIS, Taniyama dan juga Nonoa akan masuk ke tim mereka. Padahal, mereka berdua dulu adalah musuh di rapat umum. Sontaklah kejutan itu membuat mereka semua langsung berdebuk tangan. Dan Kuze memuji Alia kalau ini semua adalah kerja gerasnya. Singkat cerita, acara pun selesai. Alia menjadi sangat pede untuk menang. Dan Yuki juga mengakui kekalahannya. Selain itu, Yuki tidak menyangka ternyata Alia sejago itu. Lalu, kita melompat ketika mereka berdua melihat ranking ujian. Yang ternyata Kuze hanya mendapatkan peringkat tiga-tiga. Dan ketika pulang, saat berada di loker sepatu, Kuze mengungkapkan kalau mereka sekarang sudah Sunny menjadi pasangan kanditat ketua OSIS. Makanya Kuze ingin menunjukkan kedekatan mereka kepada murid yang lain. Dengan cara memanggil nama depan masing-masing. Dan Alia setuju nih. Tapi, ketika diperhatikan, mereka berdua malah salting sendiri dong. Ke pising. Selain itu, karena sebentar lagi liburan musim panas, pasti Yuki dan Ayano menghabiskan waktu bersama untuk mempersiapkan pemilihan OSIS nanti. Makanya Kuze tidak mau kalah dan mengajak Alia ketika liburan musim panas nanti untuk sering bertemu. Dan Alia mencetujuinya. Tapi, kita diperlihatkan kalau sepertinya Alia sudah tahu kalau Kuze mengerti bahasa Rusia. Dan untuk anime kali ini pun tamat, re. Wah, gak bakal bersamung, re. Sudah tamat, sudah tamat. Dan pesan-pesan yang kita dapat dari anime ini. Pertama, juduh tidak ada yang tahu. Contohnya Kuze yang tidak sengaja malah jatuh cinta dengan cewek pendiam dari Rusia. Ya, meskipun ketika sudah kenal, cerewet sih. Dan untuk Alia, kita bisa mencontoh perjuangannya untuk menjadi ketua OSIS. Bukan soal ketua OSISnya, re. Melainkan usahanya untuk menggapai sesuatu apa yang kita inginkan. Dengan bekerja keras, kita pasti akan mendapatkan sesuatu itu. Tapi, jangan lupa untuk berdoa dengan yang maha kuasa. Supaya dibantu dan diringankan masalah dan hal-hal yang menghalangi kita nantinya. Dan dukaan admin sih di next season, bakal bikin something banget nih. Karena Alia kan sudah tahu kalau Kuze bisa bahasa Rusia. Yuk, gimana kabar kalian, re? Apakah baik-baik saja? Dan mari kita sapa-sapa teman-teman kita nih. Dan akan menjawab komen-komentar kalian dulu ya kan. Untuk mengisi waktu. Oke lah, kita langsung yang pertama nih, re. Kita pilih nih, pilih nih. Bang, dari ini nih. Dari freeze. Hmm, wiu. Ya, dari freeze lah pokoknya. Dari freeze. Bang, pacaran sama aku yuk. Ntar, ntar. Aku lihat dulu. Ini orang, panang cuy. What the hill, bro. Got them. Panang cuy. Astaga. Pijangan cowok lah. Oke, dari MR Killbobs. Bang, abang nima itu sepupuluh kah? Bukan, re. Bukan, re. Beda, re. Bang, nima itu teman admin yang sesama alur cerita gitu. Dan kenalnya tuh ya saling ngechat gitu. Dan berhubungan dan ada komunitasnya. Bukan komunitas sih. Ya, kayak perkumpulan gitu loh. Dan sorry, re. Kalau ini agak bindeng nih mulut admin. Kok mulut sih suara admin? Karena masih pilak ya kan. Yuk kita cari yang ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Apa nih? Bang, suka anime jomok kah? Walaui. Suka mimi. Mimi jomok. Waduh. Editor-editor kasih mimi jomok. Astaga. Yuk, yuk, yuk. Lanjut, lanjut. Ya ini. Bagus nih. Dari bagus. Ya bagus. Bener sih. Ceritain anime fufu ijau. Kok ya? Mimin, please, cak. Ya. Ini kemarin admin habis nonton animenya ya kan. Wih, bagus cuy. Kalau dirangkum nih. Ada plot twistnya gitu loh. Spoiler kah? Spoiler kah? Ya, gitulah pokoknya. Dan kayaknya mungkin di bulan-bulan ini ya kan. Tanggal berapa sih ini? 19 ya kan. Ya kayaknya amin ini nih. Habis. Habis geji harem mungkin. Ya, gitulah. Habis geji harem, re. Sabar ya. Seru, seru, seru. Adwin, adwin. Wih, bagus nih. Komentar di bawah, re ya. Kalau saran-saran, adwin nanti nonton dulu ya kan. Oke, dari Virgo. Orang Jawa apa bang? Jawa. Jawa Timur Jawir. Walaui. Orang Jawa. Oke lanjut. Bang. Mana nih? Mana nih? Ani nih nih. Dari Faris. Anjrai. Anime ini keren banget cuy. Gak hanya ngebahas percintaan. Tapi juga persahabatan. Contohnya kayak si Samsul. Dia selalu ada di samping. Tak ada di saat suka dan duka. Walaui. Yoi. Bener ya. Bener ya. Bener ya. Dan yang belum nonton anime yang tak ada. Kalian bisa langsung cuy. Ini banyak yang ini. Banyak yang komen nih loh. Oke lanjut. Dari Murahimulimane. Walaui. Bang. Coba request anime romance legend bagi gue. Golden Time. Konfliknya banyak. Tapi bagus animenya. Eh. Bukan kamu aja re. Admin juga nih. Nonton itu. Waduh. Nyesek bikin nangis cuy. Walaui. Oke. Lanjut lanjut. Karla. Admin ini. Coba dulu. Gimana. Kalian tuh suka yang anime lawas karek? Gimana. Kalau anime lawas. Gaskan lah. Soalnya. Ini beberapa kali nyoba ya kan. Yang tak ada kan anime lawas gitu. Belum mendapatkan. Apa? Atit. Ya kayak respon kalian gitu loh. Kalau Rami. Oke lanjut. Dari Raditya. Wardana Pratama. Min. Sepil muka. Ini nih nih. Admin sepil bukan nih? Walaui. Walaui. Oke oke lanjut lanjut lanjut. Oh iya BTW. Ini admin mau ini nih. Mau beritahu soal Adiba Yuzakura nih. Soalnya kan tinggal berapa episode ya. Sekarang tuh masih 24 ya kan. Ini admin masih proses. Pokoknya hari minggu. Besok. Harus upload ya kan. Itu 2 episode. Dan next kan 25. 26. 27. Kan 3 episode. Kan tinggal 3 episode. Nah itu mungkin. Nunggu 2 minggu lagi re. Ntar langsung admin rangkum 3 episode nya. Jadi 3 episode gitu ya. Oke ya lah. Sekit aja ya ya. Udah lumayan lama nih. 6 menit. Ini doang. Walaui. Oke ya. Dan mohon maaf yang gak kesebut nih. Dan admin juga. Ini. Belum liat subscriber setia admin nih. Ada sih Arsaf channel ini. Arsaf channel. Terus ini. Yang satunya tuh. Siapa ya. Malam minggu itu. Jarang ke. Jarang ini nih. Nger nongel nih. Walaui. Tuh. Wah. Pas admin masih kecil tuh. Udah ya. Kayak ini. Ini udah lama player gitu. Admin masih ingat kok. Sama kalian semua re. Dan itu aja sih. Udah ajan sih disini. Si ajan dulu re sih. Dan. Oke lah admin. Amin dulu re. Sampai jumpa. Di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.